aku tuh takut guys soalnya katanya tuh apa sih ekornya tuh bahaya ya ekornya tuh bahaya ya? bukan ya dia pergi guys kabur next kayaknya kita bakal ketemu yang lebih besar lagi kayak mamut kita yang mengerikan yang anaknya ya guys mamanya enggak sih sekarang kita masih menunggu boot selanjutnya untuk pergi ke pulau Kanawa jadi aku sekarang mau pake lab jacketnya selamat menikmati hai guys selamat siang ini udah siang abis dari pink beach mandi next kita bakal mau lihat komodo di pulau komodo ini adalah salah satu destinasi yang pasti harus dikunjungin kalau ke Labuan Bajo karena ini tuh termasuk dulu tuh tujuh keajaiban dunia di Indonesia jadi buat kalian aku sih excited ya mau lihat komodo aku hampir bilang kodomo guys dari tadi sumpah nah jadi ini udah hampir dekat sama pulaunya untuk masuk ke pulau ini kita ada bayar tiket masuk juga untuk harganya nanti kita disana aku jelasin karena aku kurang spesifik harga tiket masuknya berapa jadi kalian harus siapin budget atau uang cash kalau kalian mau jalan-jalan ke Labuan Bajo oke jadi tonton terus vlog aku kita mau lihat komodo dadah oke oke kita lagi menuju ke pulau komodo lagi naik boot dan ini panas banget lapar makan pisang dulu panas cukup udah sampai naik bootnya kayak di pelabuhannya gitu untuk stop kapal atau boot yang nantarin kesini super panas banget dulu guys ini aku bakal pakai ini dulu ya guys ya panas banget guys ya sangat panas harus happy lapar sebenarnya disini juga ada trip yang kemarin tuh aku lihat di local location bukan tripnya itu satu hari kamu tuh udah bisa mutarin Labuan Bajo pakai boot tapi kayak boot yang besar lumayan besar kayak gitu kalau kita kan pakai kapal dan stay in the night di PNC kalau itu kayak sehari kamu bisa keliling Labuan Bajo tapi gak tau berapa destinasi dan kisarannya harganya 1 juta lebih soalnya aku di chat sama local location-nya kalau mau dan tertarik tapi kalau satu hari penuh kesini aduh capek banget pasti gak sabar lihat komodo gak sabar oke guys so i wish you welcome welcome to komodo night in our park especially komodo islands dan right now you are in small park we call lah liang you can see on the map so lah liang it was taken by local language loisun bay dan liang ismin in the nest or hall of komodo dragons and then today you have two bodyguard company my name is wahyu and my partner is zeri wahyu and zeri oke kita udah mulai jalan-jalan di pulau komodonya lagi mencari sebuah komodo guys tapi itu ada satu komodo di sini jadi pulau nya itu besar tapi gak semua pulau itu komodonya banyak gitu jadi harus dicari gitu kita ketemu sumpah komodo itu ternyata beda sama eh sama yang sering itu loh eh takjub gede banget kalian harus lihat kalian harus record dia aku takut guys soalnya aku gak mau foto sama komodo terang aku sekarang mau coba foto sama komodo oke 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 aku tuh takut guys soalnya katanya tuh apa sih ekornya tuh bahaya ya ekornya tuh bahaya ya bukan loh makanya kalo bisa 1 meter aku disitu ekornya iya makanya aku gak berani deket-deket iya guys ini lokasi yang kedua kita menemukan sebuah komodo yang besar banget dan dia gak tidur yuk aku penasaran yuk aku penasaran kalo dia gak tidur dia se se-atraktif apa ya ini dia bener-bener gede ya dia pergi guys kabur next kayaknya kita bakal ketemu lah yang lebih besar lagi kayak mamut saya suruh dia berenang ya kan kemana dia Serem banget kadal itu Kita yang mengerikan yang anaknya ya Mamanya enggak sih Oke kita sekarang mau ke junglenya, ke hutannya Siapa tau kita bisa ketemu komodo yang segede bro Atau seharus yang gede banget Awas ya Semoga kita bisa menemukan Oke kita langsung ke junglenya Kalian harus melihat Siapa tau kita beruntung ketemu komodo lagi Aduh sebenernya bisa aku panggil komodo guys Kita coba ya Jalan lagi pantang menyerah Karena kita baru ketemu dua komodo Dan satunya gagal Kita foto bersama dia Semoga di jalan situ Kita bertemu dengan komodo yang besar banget Aku lagi ngidem banget guys ketemu dia Komodo Ayolah Kamu mau jadi youtuber enggak? Ayo datang Aduh Yuk ikuti terus vlog aku oke Di sini kita kurang lebih sekitar 500 menitan ya Di sini ada jalan sama di bawah sana Oke kita mau ke pasarnya Ini tuh semuanya oleh-olehnya tuh khas dari warga pulau komodo Sudah mau balik ke Ke kapal Tadi sempat minum es kelapa Tapi karena aku dari pantai tadi minum es kelapa udah dua botok eh Dua batok aku minum es kelapa Karena emang suasana pantai itu enaknya sambil minum es kelapa kan Jadi aku bawa pulang ini Maksudnya aku bawa balik ke pantai Eh sorry ke kapal Tadi di pulau komodo Di pulau komodo kita enggak nemuin banyak komodo Karena emang kita ambil yang medium Eh sorry Yang soft trip Jadi sebentar doang dan enggak sampai jungle-jungle yang disana-sana Jadi rezekinya lihat komodo belum ada ya guys ya Cuman tadi kita lihat di awal Komodo yang tidur sama komodo yang tadi lari guys Enggak apa-apa Pantang semangat Tetap kita mau makan siang dulu Hai guys pagi Ini last day in Bajo Jadi kita mau ke Kanawa Untuk mantai atau mau snorkeling Jadi aku mau ngajak kalian Jalan-jalan hari ini di hari ketiga Sebelum aku pulang lagi ke Samarinda Jadi kalian harus ikutin vlog aku Sampai hari terakhir Ini kita bakal ke pulau Kanawa Tadi aku udah jelasin Mau snorkeling atau kita mau mantai Aku tergantung mood aku Dan sekarang aku udah kelar sarapan Lagi nunggu mood untuk ngantar ke pulau Kanawa Jadi tonton terus vlog aku sampai habis Kita mau menuju pulau Kanawanya Lagi nunggu mood yang kedua Yang ke satu dah turjun ya Belum Belum gak? Kayaknya udah Ini jam 8 Atau jam berapa? Jam 8 Jam 8 pagi Harinya super cerah Terima kasih Bajo Selama 3 hari kita trip Harinya cerah banget Ini tuh pertama kalinya Katanya dari Desember Februari Januari Sorry Maret ini baru cerah guys Jadi kalian yang mau liburan ke Bajo Kalian udah bisa liburan ke Bajo Karena harinya udah cerah sekali guys Oke Kita lagi nunggu mood kita Sambil Di ininya nih Apa? Ada Jakuji Kemarin kita gak sempet home Apa? Gak sempet room tour Karena tuh kapalnya goyang Dan capek banget Jadi kita sedikit Liatin isi kapalnya Udah gak kamu pernah video-video Kasih ada Iya Nih Ini aku ada di depannya Terus ini nih Kalau kita biasa makan Bareng sama teman-teman Sekarang kita masih menunggu Boot selanjutnya Untuk pergi ke Pulau Kanawa Jadi Tonton terus Semoga aku guys Kita udah sampai Di Pulau Kanawa Disini juga udah banyak Turis-turis yang lain Pada Mau snorkeling ya Gak boleh di dasar-dasar Karena ada bulu babi Jadi Kita bakal ngikutin guide kita Biar Snorkeling-nya aman Oke Yuk Kita naik ke atas Tapi gantian ya guys Di ini Pulau Kanawanya Dari dasar ini aja Udah keliatan Ikan-ikannya Tuh Oke ikannya mau Ikan yang lain-lain Duri Terus sekarang Mau pake lab jacket-nya Ininya Masih dipake Oh ya sorry Ngomong aja bisa kok Gak tau ya Gak berasa Waterproof gak adanya Tidak Tidak Gak tau pas Tidak Tidak Gak tau pas Tidak Kita udah sampai Eh sudah sampai Kita udah pake lab jacket Kita gak mau ya Sebenernya kalau aku bisa berenang Aku dari sini aku udah nyebur Tapi sebenernya gak bisa sih Karena dia Gak begitu tinggi Masa sih ini dalam Tapi aku penasaran Mau liat ikan-ikan Di bawah situ Jadi aku memberanikan diri Untuk snorkeling Karena kemarin sore Aku gak ikut snorkeling Jadi aku suruh resa aja Yang snorkeling Melihat ikan pari Yang sebesar ini Aku gak mungkin berani Karena itu di laut lepas Jadi Pagi ini Karena hari Last day Di Labuan Bajo Aku mau snorkeling Di Pulau Kanawa Jadi ikutin terus Last day In Bajo Kita baru kelar Snorkeling Di Pulau Kanawa Ntar kalian Dikasih liat Video Bawa Eh pak pake GoPro ya Ya mudahan ada Soalnya kita minta Sama belinya Eh beli lagi Sorry guys Masih hawa-hawa Bali gitu Kita minta sama Masnya Untuk videoin Pakai GoPro Pemandangan di bawah Laut Pulau Kanawa ini Laut Kanawa ini Ikannya banyak banget Dan semua itu bisa dikasih roti Dan mereka pada dateng gitu Kalau kita kasih roti Aduh guys Pegel banget Aku gak bayangin Yang snorkeling Gak pake lab jacket Tuh lebih enak kali ya Iya Iya Dan Tadi aku mungkin Sekitar 20 Sampai 15 menit 15 sampai 20 menit Ada di bawah Dan ngeliat ikan-ikan Dikasih makan Dan bagus banget Ini udah nyala belum ya Udah ya Sekarang kita tunggu Tim yang lain Kelar snorkeling Baru kita mau kembali Ke kapal Oke Jadi ikutin terus Plak aku Hari terakhir di Labuan Bajo Oke guys Kita bakal balik ke kapal Kita jalan lagi Kesana Naik boot lagi Panas-panasan lagi Tapi ini adalah Last day di Labuan Bajo Jadi kita harus semangat Hai guys Ini aku ada di Hotel Meura Jadi ini adalah Persinggahan terakhir aku Sebelum aku Plak balik Kesamarinda besok Jadi makasih udah Ngikuti liburan aku Selama 3 hari Di Bajo Dan sebelumnya Liburan di Bali Makasih banget Jadi kalian harus Tetap support aku Biar aku bisa Ngajak kalian Jalan-jalan online